Intro Perdana Menteri Ismail Sabriya Aqob berkata Agong dah perkenankan bubar palimen Kes saman henti PRU15 adalah cuma akademik Makamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tindakan undang-undang berhubung kuasa pelembagaan yang dipertuan Agong YDPA untuk membubarkan palimen Menurut Perdana Menteri Sementara Ismail Sabriya Ismail Sabri, Kerajaan dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memetik perkara ini dalam permohonan untuk membatalkan tindakan undang-undang oleh penyandang kursi palimen kelang Charles Santiago yang meminta PRU15 tidak diadakan pada tahun ini Terdahulu hari ini Ismail Sabriya Aqob dan dua pihak yang lain memfailkan memberandum kehadiran mereka dalam tindakan sivil pemimpin DAP itu Beberapa jam kemudian pada petang ini ketiga-tiga pihak ini melalui firma Guaman Havarizam, Wan dan Aisyah Mubarak memfailkan permohonan membatalkan kes saman sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Menurut Kertas Kausa, ketiga-tiga defendan berhuja bahwa kuasa agong untuk membuarkan palimen adalah perkara yang tidak boleh diadili non-justisable dan tidak boleh dipertikaikan di hadapan mahkamah Kuasa untuk membuarkan sesuatu palimen adalah satu kuasa prerogatif YDPA di bawah perkara 40-2-B dan perkara 55-2 Perlembagaan Pesekutuan yang mana YDPA boleh mengikut budi bicaranya membuarkan palimen tanpa perlu untuk mendapatkan nasihat dari Jemaah Menteri di bawah perkara 40-1 dan perkara 40-1-E-PP Isu Kesahihan Pemintaan Pembubaran Parlimen ke-14 oleh defendan pertama kepada YDPA pada 9 Oktober 2020 adalah bersifat akademik kerana YDPA telahpun memperkenankan permintaan tersebut di bawah perkara 40-2-B dan perkara 55-2-PP dan seterusnya membubarkan parlimen ke-14 kata defendan Mereka mendakwa kehakiman selaku penjaga kepada keadilan Guardian of Justice perlu memelihara prinsip pelembagaan mengenai kuasa agong dan membuarkan parlimen Mereka seterusnya berhujat bahwa mahkamah secara pelembagaan dihalang daripada mendengar cabaran undang-undang berhubung kewajiban SPR di bawah perkara 55-4 dibaca bersamaan 113-1 Perlembagaan Persekutuan untuk mengadakan pilihan raya dalam tempoh 60 hari dari tarik pemubaran parlimen Ketiga-tiga defendan juga mendakwa bahwa sebarang cabaran di mahkamah berhubung pengendalian pilihan raya hanya boleh dilakukan melalui petisyen pilihan raya di bawah perkara 118 Perlembagaan Persekutuan defendant juga memohon perintah mahkamah untuk menanggungkan tindakan undang-undang Charles sementara menunggu keputusan permohonan mereka untuk membatalkan saman pemimpin DAP itu dalam saman sivil berkenaan Charles memohon pengistirahan bahwa permintaan Ismail Sabri memohon perkenan kepada yang dipertuan agong untuk membuarkan parlimen adalah bercanggak dengan perkara 40 kurungan 1 dan 1 E Perlembagaan Persekutuan Menurut Charles, permintaan untuk membubarkan parlimen tidak dibuat atas nasihat kabinet dan oleh itu terbatal dan tidak sah Dia memohon mahkamah mengistiharkan bahwa pembubaran parlimen tidak mengikut perkara 552 dan perkara 40 kurungan 1 dan 1 E Perlembagaan Persekutuan dan perintah untuk menghalang SBR daripada mengambil sebarang langkah untuk menjalankan pilihan raya Makamah menetapkan pendengaran saman pemula itu pada 20 Oktober bagaimanapun Susulan pemfailan memohon pembatalan saman itu kini tidak pasti sama ada ia akan diteruskan atau tidak Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton